Intro Amerika Serikat akhir-akhir ini terlihat sangat mendorong perdamaian di Gaza terbukti ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan proposal genjatan senjata di Gaza antara Israel dengan Hamas Ternyata Biden mengumumkan proposal genjatan senjata di Gaza ini tanpa meminta persetujuan dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu Keputusan untuk mengumumkan secara sepihak adalah tindakan yang disengaja Tiga pejabat Amerika Serikat yang tak mau disebutkan namanya mengatakan tindakan ini dilakukan guna mempersempit ruang bagi Israel atau Hamas untuk mundur dari perjanjian tersebut Kami tidak meminta isin untuk mengumumkan proposal tersebut, kata seorang pejabat Amerika Serikat dikutip dari Reuters Selama berbulan-bulan perundingan dari Amerika Serikat, Mesir dan Qatar telah berusaha menengahi di akhirnya konflik yang telah menewaskan puluhan ribu orang Namun kesepakatan itu terbukti sulit dicapai Proposal tersebut diumumkan pada hari Jumat yang menyerukan genjatan senjata awal selama 6 minggu dengan penarikan militer Israel dari wilayah perpendudukan Gaza dan pebebasan beberapa sandranya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!